Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda sahabat RCL Saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas Kita lagi jalan-jalan lagi mencari tahu ada potensi-potensi apa Di Kabupaten Sukabumi khususnya di bidang UMKM sahabat RCL ya Dan di sebelah kiri Meju sudah ada salah satu pelaku UMKM yang hebat sekali Ada Ibu Ella, sehat Ibu, Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Ibu, cantik banget sih banyak nyata ya Setelah berjanjian berwaktu-waktu akhirnya bisa ya Bu Waktunya maaf-maaf ya Bu Hari ini kita mau nanya-nanya soal usaha aneka beragam kue Yang pastinya kalau Bu Ella mungkin masyarakat juga udah pada kenal sebenarnya ya Masyarakat Sukabumi Kalau dilihat Bu Ella, ah ingatnya bolu batik sahabat RCL ya Selewat dulu kita kasih teaser deh Cantik kan, aneka bolu batik ya Bu ya Bolu batik yang punya Bu Ella ini Ibu, kalau ngeliat tampilannya ini semua sahabat RCL nanti bisa lah ya Videonya di slide atau nanti kita angkat produknya Cantik-cantik Ibu kenapa milihnya bolu batik? Karena kan bolu itu ada bolu pisang, ada bolu-bolu lainnya gitu kan Ini bolu mentega, banyak lah jenis bolu Kenapa pilihnya bolu batik? Ya, karena batik itu kan salah satu ikon Indonesia ya Betul, betul, betul Jadi, kenapa enggak ya kita mengedepankan Mudah-mudahan bisa keangkat semua dari unsur pemerintahannya juga ya Dari sisi kuliner tapi unsur budayanya masuk gitu kan Ya, betul, karena kita juga kan orang Indonesia ya Ada apa ya, ada seni yang memang khas Indonesia yaitu batik gitu kan ya Awalnya memang sekolah masak bisa bikin bolu-bol kekir Justru waktu tidak semua Iya, pertama sih Sama teman diajak ya Sama guru Waktu itu ada komunitas yang di Sukabumi ya di kota gitu Adanya MBS Guru kami Yaitu Cime ya Nah, dia meng-support Juga mengajari kami gitu ya Alhamdulillah sampai hari ini Masih belajar sih ya Betul, masih belajar Tapi tak belajar pun Iya, tasannya udah secantik ini gitu kan ya Tapi kalau boleh tahu ini total semua produk berarti batik-batik asli Indonesia ya Bu ya Asli Indonesia Bukan batik-batik yang dari luar Karena kan ada juga ya batik-batik dari negara orang Asli produk batik-batik Indonesia Semuanya berarti hasil tangan sendiri ya Bu Hasil tangan sendiri ya Luar biasa Berarti tangannya yang ajaib ya Karena yang namanya bikin bolu Kalau bolunya sendiri mungkin gak perlu Kalau bolu biasa gitu ya Gak perlu keterampilan usus Tapi kalau bolu batik kan harus ada keterampilan usus ya Bu ya Semua diukil Atau gimana sih? Bikinnya tuh sistemnya gimana? Kita ada kertas yang model batik lah gitu Nah, disitu kita menjiptak Menulis lah sih Kalau gak menulis ya Di atas loyang kita ditulis gitu aja Jadi ada contoh batiknya Ditulis Setelah itu Di masak gitu Tapi berarti pakai pewarna makanan ya Tadi segi ke Ini sudah halal semua Ya, betul Sudah halal Secara legalitas sudah bagus Sudah terlampaui Sudah di Sudah terjamin lah ya Insya Allah Berarti khusus untuk bolu batik aja Atau ada aneka kue lain Bu? Ada varian kue basah Ada sus Bika ambo Lapis pepe Sama Nah, yang pasti aneka kue basah ya Apa editor mau? Iya Sebenarnya kalau aneka kue basah tuh Udah banyak lah ya Jangan sekian Udah pada umumnya Tapi yang ngebedain Dari segi resep Seperti apa? Kasih bocoran Atau kita harus nyoba dulu Nanti aja lah ya Nanti ya Nanti coba aja belakang layar Jangan bisa dibungkus Katanya ya Tapi kalau dari Ini kan Yang pasti jenis kue-kuehan ya Bu? Ada aneka kue basah Yang memang bisa dipesan Sesuai untuk acara-acara ya Bu? Lebih ke acara-acara Atau Ini tuh buat oleh-oleh cantik ya Bu? Cantik ya Aneka bolu batik ini Cantik buat oleh-oleh Sejauh ini pemasarannya Berarti udah nyimpen Ada beberapa toko Di oleh-oleh di Sukabumi Atau gimana? Dari segi pemasaran Kalau pemasaran Hanya online aja Iya Hanya pesan Kemarin juga dari Buat oleh-oleh ke Jawa Ada yang sampai keluar kota ya? Udah keluar kota Kemarin juga ikut DJ Expo Alhamdulillah Di luar rencana kita Kedarurah Alhamdulillah Soal semuanya Tiga hari kita Di sana Alhamdulillah Semua barang habis Barang habis Dan antusiasnya pasti ya Cantik secara Produk-produknya tuh cantik banget tuh Kelihatan gak sih? Boleh deh Di zoom ya Karena ini tuh ada banyak banget Berarti kurang lebih ada Tujuh ya Bu? Tujuh Ada tujuh jenis batik Yang memang sudah Belajar sendiri Ya Biasanya memang tangan terampil Biasanya kalau yang bisa masak Oh iya bisa dilihat disini juga sih Sebenarnya kalau di sosial medianya Ibu kan online juga kan ya Sosialnya ada gak? Ada Bisa disebutin Supaya nanti orang Kalau mau lihat ini Bisa katalog-katalognya ya Di tiktok Di tiktok ada Di IG ada IGnya Ella Nurlela Sama Facebook juga Ella Nurlela Ada ya semua Tinggal nanti aja lagi di tertulung ya Terus disini ditampilkan Nama IGnya ya Kalau dari segi harga Bu Karena kalau dari kualitas Bahan udah terjamin Karena kan sertifikat Semua legalitas Sudah keluar ya Bu ya Sudah terjamin Keamanan pangannya juga Sudah terjamin Dari segi harga Ini kira-kira mahal atau gak Mungkin orang mikirnya Pasti mahal nih Karena bentuknya kan Beda gitu kan Kalau segi harga Gulu batik ini berapa Bu? Mulai dari Rp28.000 Ini Rp35.000 Ada yang Rp25.000 itu Yang Setengahnya dulu Nah Harganya Dari Tergantung harga Tergantung harga Tergantung ukuran Jadi tergantung request juga Tapi kalau batiknya sendiri By request Atau disediakan dari ibu? Disediakan dari kami Tapi dia yang milih Silahkan Silahkan pilih variannya Banyak Berarti ada 7 7 varian batik ya Bu ya Luar biasa Tinggal dipilih aja Tapi kayaknya Kalau dilihat dari tampilannya Mau makan juga sayang ini Karena Dilihat aja ya Untuk keawetan Bu Ketahanannya ini Berapa lama? Berapa lama? Kalau di suhu ruang 3 hari Kalau di kulkas ya Paling seminggu Standard lah ya Kalau untuk kue-kue basah Bu Harganya berapa? Kalau ini Dari Rp2.500 Sampai Rp3.000 Gimana ukuran aja Tergantung ukuran Standar Tapi Terima paket gak? Kan kalau sekarang tuh Banyak juga ya Kantor-kantor Misalnya Terima ya Ketering ya Bisa juga ya Bisa Bisa di nomor HPnya Bu boleh disebutin gak? 08-58-6098-5174 Boleh Nanti Gak saya diterbuat nulis lagi ya Bu boleh diceritain gak? Dulu-dulu Berarti ini dari tahun berapa? Ini Mas Covid Kejadiannya Orang Covid tuh Turun gitu kan Ini malah Malah muncul ya Alhamdulillah Mas Covid awalnya Awalnya kenapa bisa Ah usahanya Bola dulu deh Basicnya memang dulu Pernah dagang kueka Atau ibu rumah tangga Tapi Kayaknya Bagus nih Kalau bikin Bola yang ada Batiknya Saya itu Ibu rumah tangga yang Mendiam Tapi ngikut-ngikut orang Gitu Ngekor Gitu ya Jadi Kenapa ya Gak kita aja yang Buka gitu ya Kalau ngekor Kita gak ada Perkembangan ya Nah Dari situ Yaudahlah kita Pindah haluan Pindah haluan Ngebentuk sendiri Apa sih Yang unik gitu ya Disini yang belum ada Gitu ya Pas itu Kejadian Covid Kan dok Lockdown ya Malah kesusahan gak sih Alhamdulillah Waktu itu Booming sekali Sampai Mungkin kan lockdown itu Dia Itu Butuh makan ya Jadi kita Alhamdulillah Sampai mengantar-mengantarkannya Luar biasa Alhamdulillah lah gitu Sampai pagi-pagi Sampai Ngantar-ngantar Jadi Pendapatan lebih Justru Di saat Pas Covid Tapi dari 2019 Sampai 2024 Ini ada Kesulitan tersendiri gak sih Kayak misalkan Butuh ini Agak susah di ini Gitu Ada kesusahan Sendiri gak sih Selama jalanin usaha Yang Namanya Usaha Pasti ada Pasang surut ya Ada gagalnya Ada BT-nya Ada gimana ya Gitu Ini juga Belum Sebenarnya Belum 100% Fix ya Pinginnya Oh ini Yang kurang Ini yang Pingin ada Ada Olah-olah Ya Kiritik masukkan Tulisan Belum sempurna lah Bagi saya Betul-betul Beda ya Kalau memang Jiwanya ini Masih ada kekurang Tapi kan betul Manusia tuh harus terus Berusaha Belajar-belajar Sampai akhirnya Mendekati sempurna Selama ini berarti Dagalnya Usahanya sendiri Atau sudah ada karyawan Kalau pedagang ada reseller Baru satu sih ya Alhamdulillah Tapi pinginnya masih Kalau banyak reseller berarti Nambah karyawan juga ya Nambah tenaga Nambah Tapi mudah-mudahan ke depannya Bisa Bisa Iya Kalau reseller berarti ini Kalau mau di Sukabumi Area Sukabumi Bisa beli di? Bisa di IG Bisa WA juga Oh bisa Tapi karena memang untuk wilayah Sukabumi Masih dianterin sendiri ya Masih terjangkau Masih terjangkau Berarti gak susah itu ya Gak Gak susah Masih bisa Berarti ya Bu kalau misalkan Kayak Bu Ella tadi bilang Karena kan yang namanya hidup Ya naik turun lah ya Nambah juga hidup usaha Gitu kan ya Tapi boleh gak sih Bocerin sedikit aja Soal omset Karena kan Pasti sih menarik banget ya Menarik peminat banget Yang namanya Bulu Batik Karena cantik Terus juga orang Pasti ngeliatnya unik Gitu kan ya Boleh dibocerin sedikit gak sih Omsetnya tuh berarti Per hari per bulannya Itu segimana Kalau sama kue Kue Digabung ya Karena kita digabung kuenya Gak sendiri gitu ya Gak terpisah dapurnya Gak terpisah Modalnya Alhamdulillah Bisa ke bilik rumah Insya Allah Amin Yang pasti penghasilannya Ada tetap gitu ya Karena memang produksi Tiap hari ya Bu Insya Allah Hampir tiap hari produksi Karena memang ada pesanan Karena kita ke Hermina Misi juga Puskesmas juga Selalu kesini Ordernya Betul Berarti itu bentuk Salah satu support Dari pemerintah-pemerintah Sekitar juga Di rumah sakit Dan juga Beberapa tempat lah Yang memang bisa Diakses oleh masyarakat Juga nanti Kalau mau beli Bisa dihubungi Social support yang tadi Udah Bu Yala sebutkan Dan juga nomor HP Terakhir Bu Ada harapan gak sih Untuk dukungan Dari pemerintah Seperti apa Untuk usaha Ibu Paling tidak Mendukung lah Usaha ini Doakan Biar kami sehat Dan Lancar usaha saya Amin Luar biasa Yang pasti sehat terus ya Bu Sehatnya yang harus Karena memang Saat ini juga sendiri Barengan keluarga Jadi memudahkan saya terus Usahanya lebih luas lagi Amin Setelah time video kita Mudah-mudahan makin banyak Orderannya juga Amin Makin banyak yang tahu Minimal orang tahu dulu Ternyata di Sukabumi Ada Bolo Bati Karena kan biasanya Bolo Bati itu daerah Daerah Jawa yang asal-asal Batik Iya Sukabumi ada Luar biasa Kalau gitu Bu Yala terima kasih Sudah mau ada jam Abrol bareng kita diganggu Waktunya Mudah-mudahan Sahabat R.C.L. Juga lebih tertarik Untuk membela Dan juga membeli Produk-produk WMKM Yang ada Yang asli Sukabumi Kalau gitu Sahabat R.C.L. Meju Nadi Dan juga kru yang bertugas R.C.L. Kami ada bersama Anda Terima kasih